hai oke selamat pagi kembali lagi di channel saya elukman suandi nah sekarang kita mau berkunjung atau main-main di kandang saya di tuja grup lembu nah ini nampakan kandangnya tapi sapinya nah kita ini disini mau apa melayani penjualan sapi jual beli sapi nah ini kita survei dulu kandangnya ya satu-satunya lagi pada makan kata-kata jenis kain itu sinetal dan lagi bagi pada makan yang satu-satunya Oke nanti kita mau bahas tentang manajemen pakan dari kandang jadi sistem makannya saya didekatkan jadi saya mau biar buat saya temen-temen yang berkecimpul di dunia-dunia sampai ini jadi kita dapat di tips misalkan ada yang sangat-sangat menonton komen di komentar adalah oke oke sekarang baru ada tiga belas ekor ini saya ingin sampai di tempatnya lagi di manajemen sama ini di tempatnya di tempatnya di tempatnya di tempatnya di tempatnya Terima kasih telah menonton abu-abu Terima kasih telah menonton Tapi ini berbacang bulan Februari Jadi sekarang ini baru 4 bulan Dan 4 bulanan Dari belakang nasa-rasa Dari kintal Dari kintal Nah untuk pengolahan limbahnya seperti ini Telepongnya di belakang sapi Nah ini dikasih di satu Ke belakang kanan Kemudian telepongnya Jadi telepongnya itu dibuang kalau udah kering Jadi kalau kandang udah sapi Jadi di belakang biasanya kita buang Kandang-kandangnya Eh Nah telepong sapinya mau kita bersihkan Sekarang kita lihat Nah Penelitiasi yang tadi itu Nah untuk Pakannya itu Saya sekat dua-dua Tapi sapinya Ya kenapa biarnya kebanyakan Jadi sapi-sapinya itu Biar bisa pokok dua paka Bagusnya sebenarnya Sekat sapi-sapi Jadi Sampai-sampai 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 ini untuk terpung ya nanti lari ke sawah sekarang kita lihat lahan rumput saya ini dia lahan rumput saya yang saya tanami namanya rumput kodotan itu jadi buat buat penambahan pakan itu jadi enggak setiap hari dikasih rumput kodotan itu dimisalkan hanya untuk ini aja apa tambahan pakan aja bukan pakan utama karena pakan utamanya hanya konsentrat kenapa hanya konsentrat karena kandungan vitamin mineral protein nutrisinya lebih besar daripada hanya rumput saja itu karena sistem yang kami itu sistem petening atau pengebukan gitu lagi kandang-kandangnya foksel Oke lagi lagi Hai soal Hai randang-kandang saya Hai saya melakukan variasi ini Hai jadi kita disini sistemnya itu ini karena apa-apa ya kode terlokasi sama jerami jadi gerami baru di sini kemarin hanya rumput yang pasangkuran gitu nah kita pakai fermentasi konsentrat nah fermentasi konsentrat ini dicampur sama-sama konsentrat kering jadi banilanya tiga tarung konsentrat atau konsentrat fermentasi sama satu tarung konsentrat biasa kalau konsentrat fermentasi itu satu karungnya 4 kg harganya kalau digombong Jawa Tengah sampai sini kandang sekitar 2100 kalau konsentrat keringnya 3000 katas 3400 saya menemukan keringnya dari jutaan oke Hai nama-nya 70 film ini dia Hai nama-nya saya nah kandang ini sudah berdiri dari tahun 206 sudah banyak kodifikasi untuk lancaran sekarang ini ada daftar-daftar sapi nomor 1 sing rental beratnya 417 nah ini keterangannya sudah ada tanggal masuk jenis sapi sentik cacing sentik komplek keterangan sehat keterangan dan ini ada yang kurus nomor 8 ada yang 5 kalau ini yang kalau ini sentik cacing ini sentik komplek dua tiga kali jadi sapinya masuk dari tanggal bulan 3 sama dua tiga dua tiga akhirnya ini tiga bulan ada sapi-sati saya itu kalau di root semuanya rata-rata yang paling tersekaan tadi tapi satu jenaknya oke kita sakit lagi jadi diperkirkan tandanya ini muat 14 ekor bisa kita pilih sama ini oke terus sampai jumpa sup seperti ini sampai jumpa kelihatan tenthanya seteken lantai Hai ini ngomong-ngomong ngomong-ngomong ini pengguna tangannya kok tangan ngomong-ngomong ya ngomong-ngomong ini pasti ada aja ini ini kita kira-kira kira-kira orang-orang orang-orang tuh dan pungguk ini ini ya ya bah gak 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 hai 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 gunanya bukuk-bukuk, buluk-buluk aja lah kali ini, buatin juga ini buatin juga buatin juga kalau ini beratnya sekarang, kenapa akan akan ditimbang jadi, kita nilasinya jadi satu langkah nah ke sana ini ada penampungan yang di dalam mani di sini diketikannya itu kalau satunya kosong di sati-sati kita ini nanti kita bawa ke Jakarta untuk jualan ke Jakarta nah, ketampak kita kalau di Jakarta itu di depan waktu itu praktik kita nah, nanti kita akan bahas lagi harga-harga nah, bagaimana sih ini penggualan awo-wo-wo-wo itu, atas ke awo-wo-wo usah gula ini 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 ini